ini nanti kalau kena air pun dia akan hancur di renyah banget nih teman-teman ya tuh renyah banget pokoknya ini renyah banget teman-teman ya pokoknya enak banget tuh di remuk ya karena ini nanti setelah ini kita akan ratakan lagi ya pokoknya renyah banget nah ini mengingatkan merongkol-merongkol tapi ya Masya Allah banget ini tuh kan kayak gitu teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel roh islam semoga teman-teman yang nonton video ini selalu diberi kesehatan dimudahkan riskinya dan dilancarkan aktivitasnya yang sedang nanem yang sedang budidaya semoga hasilnya bagus panenya melimpah dan bertemu dengan harga yang fantastis amin oke teman-teman ya sudah lama banget kita nggak berjumpa tetap mata seperti ini ya karena saya biasa buat video di rumah ya dan nggak pernah nge-vlog seperti ini karena emang banyak suara-suara ya di rumah itu nggak bisa jadi suara nggak bisa langsung teman-teman ya karena banyak kambing banyak ini segala macam memang mengganggu jadi cukup mengganggu lah ya jadi kali ini ya kita saya berada di lahan calon lahan cabai teman-teman ya cabai merah kriping ya jadi ini sudah masuk di olah tanah ya teman-teman jadi kali ini saya akan membahas sedikit ya akan membahas sedikit tentang olah tanah di lahan second ya atau lahan bekas yang sebelumnya pernah ditanemi ya teman-teman jadi ada banyak kelebihan ya teman-teman kalau kita tanam di tempat atau di lahan second yang sudah pernah ditanemi ya terutama menurut saya yang pertama itu kelebihannya apa kita nggak perlu berat-berat buat gulutannya jadi ini ya tips dari saya atau salah satu yang biasa saya lakukan di lahan second itu apa saya nggak pernah merubah gulutan ya teman-teman jadi saya memaksimalkan gulutan yang sudah ada teman-teman ya itu karena ini mungkin teman-teman yang kalau pengen penasaran di gimana sih olah tanahnya buat gulutannya bisa setinggi ini bisa tonton di playlist budidaya terong ya karena ini sebelumnya itu lahan terong ya teman-teman ya teman-teman bisa saya nonton di situ insya Allah ada pembahasannya di situ dan untuk kemudian dasarannya seperti apa kayak gitu nah ini ya teman-teman saya berdiri di atas gulutan ya nggak apa-apa jadi ya teman-teman ini adalah gulutan second ya teman-teman atau bekas ya jadi pertama ya olah tanah yang saya lakukan itu adalah saya minta untuk ini gulutan ini ya gulutan ini itu udah langsung aja di belah tengah ya langsung aja di belah tengah ya tuh sudah di belah tengah semua ya itu di belah tengah kemudian baru kita masukkan pupuk dasarannya ya nih pupuk dasarannya tuh ya nanti saya kasih tahu apa dasarannya itu mungkin di video selanjutnya ini khusus untuk olah tanah di lahan secondnya aja teman-teman ya jadi kita belah ya ini tanahnya ya jadi gulutannya itu masih utuh ya usuh utuh jadi langsung kita belah tapi ya inget tapi kita perhatikan dulu rumputnya jadi waktu itu kemarin sebelum saya mulai belah tanahnya ini atau di belah tanahnya ya jadi disemprot dulu ya teman-teman jadi ada dua tahapan ya dua tahapan penyemprotan yang pertama itu saya semprot pakai rondap ya ya biar apa teman-teman biar tanahnya ini jadi gembur karena apa kalau pakai rondap itu bisa mati sampai ke akar-akarnya jadi tekstur tanahnya itu ya jadi gembur gitu teman-teman nah setelah itu pasti ada banyak yang kekurang-kurang kan masih bolong-bolong belonteng-belonteng kayak gitu nah nah itu tinggal kita hajar apa namanya kita hajar aja pakai gramason ya teman-teman saya hajar pakai gramason setelah rondap ya nah setelah itu nah setelah itu baru apa namanya pembelahan gulutan atau buat apa namanya intinya buat garis tenanglah untuk masukin komposnya ya teman-teman ya untuk masukin komposnya jadi cukup mudah banget jadi nggak nggak digemburin dulu ya kalau saya jadi pertama itu pertama pertama ya disemprot dulu lahannya ya pakai herbicida ya saya pakai rondap dan gramason kemudian baru dibelah tengah kemudian baru nanti dimasukkan apa namanya pupuk komposnya kayak gitu teman-teman jadi memang cukup mudah ya karena kalau saya biasanya kayak gitu jadi urtannya yang pertama disemprot dulu rumputnya kemudian baru dibelah tengah kemudian dimasukkan pupuk komposnya kemudian baru ditutup kemudian baru saya taburin apa namanya saya taburin kapur dolomit ya jadi itu sebelah sana udah ada yang saya ratain ya saya tutup kotor apa namanya komposnya jadi udah langsung ditutup agak-agak rata-rata dikit lah mungkin ratanya itu di angka 7 bulan persen ya baru nanti kita taburin kapur dolomit ya setelah kita taburin kapur dolomit nanti di hari setelahnya itu kita semprot dengan apa namanya penggembur tanah bisa pakai M21 bisa juga pakai EMPA dan banyaklah pokoknya yang mengandung trichoderma lah ya teman-teman untuk mengurangi atau meminimalisir resiko layufusarium kemudian apa namanya banyaklah teman-teman ya untuk mengurangi itu intinya meminimalisir lah karena mencegah lebih baik daripada mengobati oke jadi seperti itu runutannya baru nanti kita pasang mulsa ya setelah tadi kalau telah disemprot trichoderma lah ya katakanlah abis itu nanti kita taburin pupuk dasarnya ya saya biasa pakai ponska aja tunggal baru setelah itu kita tutup dengan mulsa udah bolongin mulsanya pasang mulsa bolongin mulsa barulah kita pindah tanam oke jadi cukup apa ya cukup simple banget lah teman-teman ya memang memang ini kelihatan yang belum ditutup ini apa namanya ngerenjol ngerenjol apa bahasa Indonesia yang ngerenjol ngerenjol gitu intinya itu tapi ya teman-teman yang ini yang ini yang sebagian udah saya ratakan ya ini nah ini sudah saya ratakan nah ini ini tuh gemburnya apa ya masya Allah banget lah jadi walaupun merengkeleng merengkeleng apa ya merongkol tapi dia itu renyah gitu ya ini nanti kalau kena air pun dia akan hancur di renyah banget nih teman-teman ya tuh renyah banget pokoknya enak banget tuh di remuk ya karena ini nanti setelah ini kita akan ratakan lagi ya pokoknya renyah banget nah ini kelihatan merongkol-merongkol tapi ya Masya Allah banget ini tuh kan kayak gitu ya teman-teman ya ini emang dua hari disini enggak hujan Oke jadi seperti itu aja teman-teman untuk video kali ini ya olah tanah tahap pertama ya olah tanah tahap pertama yang kita sama-sama update lagi di channel ini ya untuk budidaya cabe ini ya jangan lupa untuk di follow dan di subscribe ya teman-teman Oke gitu aja untuk video kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udadaaah